Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TVRI Bengkulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TVRI Bengkulu. Lalu nyamuk itu tersebut sebenarnya bukan manusia ke manusia. Jadi melalui nyamuk itu sendiri. Jadi menularnya itu bukan kalau COVID kemarin kan itu manusia ke manusia. Kalau ini menular dengan perantara nyamuk, nyamuk Aedes aegypti. Ini nyamuknya yang berkeliaran ya? Ya, jadi nyamuknya itu yang menularkan, dapat memindahkan dari tubuh si nyamuk ke tubuh manusia. Oke, baik. Jadi itu cara penularan dari penyakit demam berdarah ini sendiri ya? Lalu kita nyamuk ya. Oke, baik. Nah, untuk fase kritis DBD ini seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Ya, DBD ini ya ditandai dengan demam. Diikuti oleh nyeri sendi, nyeri totot. Kemudian bila dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka trombositnya akan kurang dari 150 ribu ya. Nah, masa kritisnya itu pada saat demamnya itu menurun. Jadi demamnya menurun, ibaratnya itu dia seperti siklus, apa itu demam seperti grafik pelana kuda ya. Jadi pada saat dia menurun itulah kritis, sangat kritis. Hingga perlu dilakukan tata laksana atau pengobatan secepatnya. Oh, gitu. Jadi jangan sampai elengah. Kalau kita tahu bahwa kalau pelana kuda itu kan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, kayak gitu ya Pak? Jadi pada saat tubuhnya tidak tinggi lagi demamnya, maka itulah ya masa kritisnya. Oh, gitu. Jadi sangat sampai terlainnya dengan kondisi tubuh yang sudah cukup membaik ya. Karena itu merupakan salah satu masa kritisnya sendiri. Oke, nah kalau penanganannya itu terlambat, apakah akan terjadi hal fatal seperti pasien meninggal dunia atau seperti apa Pak? Ya, karena dia kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah ya, sehingga mengeluarkan bintik-bintik merah di tubuh, itu bisa menyebabkan meninggal dunia. Karena ya sudah sindrom dengu namanya, itu bisa menyebabkan akibat yang fatal apabila tidak segera ditangani. Hmm, gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Rozi nih. Pak Rozi tahu nggak sih kalau ciri-ciri dari orang, kan kita tahu bahwa kalau demam ini kan banyak nih, masyarakat sendiri atau masyarakat awam itu kan biasanya kurang tahu nih mengenai yang namanya ciri-ciri dari demam berdarah. Sebagai masyarakat itu sendiri, Pak Rozi tahu nggak sih ciri-ciri orang yang demam biasa sama demam yang demam berdarah? Kalau ciri-ciri untuk demam berdarah, DBD itu, bakteri DENYU, itu kalau saya lihat itu banyak sedikit mengerti tentang itu. Tapi mungkin dari masyarakat awam, mungkin ada juga belum paham. Belum paham, jadi mungkin dibutuhkan sosialisasi tentunya, mungkin ada diperlukan itu. Jadi kalau untuk ciri-ciri daripada DBD tadi, itu kan ada tanda-tanda untuk demam bisa turnaik. Turnaik, terus kemudian dalam masa waktu hari ketiga, mungkin tidak ada perubahan. Mungkin itu salah satu daripada CC DBD. Oke, nah baik. Kalau misalnya yang merah, bintik merah, itu tahu ya Pak ya? Karena itu merupakan salah satu juga informasi yang mungkin disampaikan oleh kesehatan, di media sosial juga dikasih tahu ke masyarakat. Biar masyarakat tahu tentunya, wah ini bukan demam biasa nih, ini demam berdarah gitu-gitu ya? Tapi kalau untuk yang terjadi kadang-kadang pada pasien, itu kadang-kadang ada keluar bintik-bintik merah ada. Kadang-kadang ada juga yang tidak. Jadi tidak menyeluruh bintik-bintik itu keluar. Oke, baik. Nah untuk kegiatan yang terjadi, yang misalnya nih pada saat demam berdarah kemarin yang sudah tahu bahwa di RT 28 tentunya itu sudah ada demam berdarah, kasus demam berdarah. Nah setelah dilakukannya kegiatan bersih-bersih, apakah menurun atau tidak ada lagi? Atau seperti apa Pak? Kalau setelah dilakukan kegiatan bersih-bersih, nampaknya tidak. Malahan menular ke RT tetangga malahan. Oh gitu. Malahan menular. Nah mungkin dari jantik-jantik tadi mungkin tidak bisa dibasmi semua. Atau bisa jadi juga pada saat awal dari Februari kembali itu memang tidak dilakukan fogging memang. Oh gitu. Tidak dilakukan fogging. Menurut Bapak fogging itu penting? Kalau untuk fogging mungkin salah satu manfaat mungkin yang sudah tertanam pada masyarakat sekarang mungkin itu tidak bagus. Tapi kalau kita lihat dari segi efisiennya mungkin itu lebih efisien untuk membunuh nyamuk dewasa. Untuk membasmi daripada jantik-jantik mungkin kita taburkan bubuk batik dan ngetoroyana sebagainya. Nah itu. Oke baik. Nah gimana nih Pak untuk penjelasannya mengenai fogging ini sendiri? Apakah perlu dilakukan atau baik dilakukan atau seperti apa nih? Ya jadi fogging itu menurut WHO itu adalah tidak dianjurkan lagi sekarang sebenarnya. Yang lebih dianjurkan itu adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+. 3M+. Lalu fogging itu tahapannya sebenarnya harus bila ada kasus ya itu dilakukan penyelidikan epidemiologi terlebih dahulu oleh tenaga puskesmas. Nah bila ada masyarakat ataupun warga di jarak 20 meter dari rumah yang terkena yang pertama itu terdapat juga kasus DBD maka baru pihak puskesmas itu akan melakukan fogging. Jadi karena fogging itu pertama risiko untuk kekebalan nyamuk itu sendiri kemudian risiko kepada masyarakat juga dia hanya membunuh nyamuk dewasa seperti yang disampaikan Pak tadi. Tidak membunuh jenti ataupun telur-telur nyamuk. Sehingga biayanya mahal daripada PSN. PSN gratis kalau itu menggunakan biaya dan hanya dilakukan oleh pihak yang dalam hal ini pemerintah atau puskesmas. Yang bersangkutan ya. Yang bersukkan, yang baru yang enak. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita mengenai waspada member darah pemirsa. Kita akan jadikan iklan dulu tetap bersama kami di berinduot frre bengkul.